Yes, alhamdulillah KPM murni otomatis, jadi penerima PKH, nama penerima bisa dicek, hasil cek saldo KKS BRI, BSI dan Mandiri, dan ada informasi penting kedua, surat undangan disebar. PT. POS Indonesia, salurkan bansos beras 10 kg hari ini, di 15 wilayah serentak, ada informasi penting ketiga, update pencairan bantuan PKH dan BPNT, banyak kabar baik di bulan Oktober, termin 2 sudah cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Youtube, apa kabar semuanya harapan kita tentunya diberikan, dan kelancaran rezeki amin amin ya robbal alamin termasuk pribadi saya sendiri. Kembali lagi bersama kami di channel Guru Curcol, media berbagi info untuk penyampaian program bantuan pemerintah, dan informasi bermanfaat lainnya. Teman-teman sobat Youtube, di kesempatan video ini saya akan berbagi informasi terbaru ya. Oke kita langsung saja ke poin pembahasannya, yes alhamdulillah KPM murni otomatis, jadi penerima PKH, nama penerima bisa dicek, hasil cek saldo KKS BRI, BSI dan Mandiri, dan ada informasi penting kedua, surat undangan disebar. PT. POS Indonesia, salurkan bansos beras 10 kg hari ini, di 15 wilayah serentak, ada informasi penting ketiga, update pencairan bantuan PKH dan BPNT, banyak kabar baik di bulan Oktober, termin 2 sudah cair. Teman-teman semua dimanapun berada, perlu diketahui pemerintah telah resmi menyelesaikan proses final closing program keluarga harapan PKH untuk periode Oktober hingga Desember 2024. Hal ini bisa terlihat pada aplikasi 6NG, di mana sejumlah penerima bantuan, pangan non-tunai BPNT yang sebelumnya, non-PKH kini beralih menjadi penerima PKH. Proses ini memungkinkan keluarga penerima manfaat KPM untuk mencairkan bantuan yang dijadwalkan setiap 3 bulan. Dengan demikian ada harapan bagi KPM untuk mendapatkan bantuan PKH semakin mendekati kenyataan. Nama-nama penerima bantuan kini bisa diakses secara online, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memantau status mereka. Kabar terbaru menunjukkan adanya penambahan, signifikan KPM yang terdaftar dalam data final closing. Data ini bersumber dari data terpadu, kesejahteraan sosial DTKS yang telah tervalidasi oleh sistem. Sebagian besar penerima yang baru terdaftar adalah mereka yang sebelumnya menerima BPNT secara murni. Teman-teman, proses final closing ini menjadi langkah pentingnya karena data ini akan digunakan sebagai dasar untuk pembayaran bantuan. Pencairan PKH dilakukan setiap 3 bulan berbeda dengan penerima reguler yang menerima setiap 2 bulan. Kemudian untuk jumlah nominal bantuan yang dapat diterima bervariasi sesuai dengan kategori dan komponen. Misalnya, balita berusia 0-6 tahun dan ibu hamil masing-masing akan menerima Rp750.000 per tahap, sementara siswa SD mendapatkan Rp225.000 dan siswa SMA Rp500.000 per tahap. Bantuan ini diharapkan dapat membantu KPM-nya dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, termasuk pendidikan dan kesehatan. KPM yang terdaftar harus memenuhi syarat tertentu seperti memiliki KTP elektronik terdaftar di DTKS dan bukan anggota ASN, TNI, atau Polri. Proses berikutnya setelah final closing adalah verifikasi rekening untuk memastikan tidak ada kendala dalam pencairan dana. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan proses pencairan bantuan sosial dapat berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat segera merasakan manfaatnya. Baik kita lanjutkan ya, saya akan sampaikan informasi, penting yang kedua ya, simak baik-baik jangan sampai ketinggalan informasinya. Surat undangan disebar, PT. POS Indonesia Salurkan, Bansos Beras 10 Kg hari ini, di 15 wilayah serentak. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng, notifikasinya. Terima kasih atas dukungan teman-teman sahabat YouTube semuanya yang selalu hadir di channel Guru Curcol ini. Insya Allah nanti jika ada rejeki kami akan bagikan, hadiah uang tunai, bagi yang selalu menonton video kami. Oke kita langsung saja ke poin pembahasannya. PT. POS Indonesia sudah melakukan penyebaran surat undangan Bansos Beras pada hari ini. Perlu diketahui terdapat 20 wilayah sudah mulai melakukan pencairan Bansos Beras 10 Kg pada hari ini. Diketahui bahwa proses penyeluran bantuan tersebut akan berlangsung hingga sore hari ini. Selain bantuan tunai ternyata Bansos Pangan, kini terpantau mulai disalurkan pemerintah, bahkan sudah ada beberapa proses penyeluran yang berlangsung sejak awal bulan Oktober 2024. Lalu wilayah mana saja yang terpantau ada pencairan Bansos Beras pada hari ini? Penting agar diketahui para KPM, penyeluran Bansos Beras 10 Kg sudah terpantau hari ini. PT. POS Indonesia sudah melakukan penyebaran surat undangan untuk pencairan pada hari ini. Terhitung terdapat 20 wilayah atau desa yang melakukan pencairan bantuan pada hari ini sebagai berikut. Daerah Brangol, Campursari, Danguk, Dungmiri, Gempol, Jatipuro Karangjati, Legundi, Pelosok, Lorpuhti, Rejo, Mulyo. Perlu diketahui bahwa kelima belas desa tersebut berada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pencairan bantuan beras pada hari ini untuk tahap 8 periode salur bulan Oktober 2024. Proses pencairan bantuan berlangsung hari ini mulai pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itulah informasi mengenai pencairan Bansos Beras 10 Kg hari ini via PT. POS Indonesia. Baik kita lanjutkan ya, saya akan sampaikan informasi. Penting yang ketiga ya, simak baik-baik jangan sampai ketinggalan informasinya. Update pencairan bantuan PKH dan BPNT. Banyak kabar baik di bulan Oktober. Termin 2 sudah cair. Kabar terbaru, banyak penerima manfaat yang melaporkan pencairan bantuan mereka, terutama melalui Kartu Keluarga Sejahtera, KKS, di Bank BRI. Hari ini 16 Oktober, tampak sejumlah pencairan yang signifikan, termasuk termin kedua atau susulan untuk alokasi September dan Oktober. Berdasarkan informasi yang diperoleh, KPM BPNT yang memiliki rekening di Bank BRI menunjukkan saldo sebesar 400 ribu rupiah yang sudah bisa diakses oleh penerima. Pencairan ini mencakup banyak KPM yang sebelumnya mengalami kendala. Beberapa transaksi bahkan menunjukkan adanya dua pencairan pada hari yang sama dengan nominal yang konsisten. Pencairan bantuan kali ini merupakan bagian dari termin susulan menandakan bahwa proses distribusi bantuan telah memasuki tahap akhir untuk alokasi bulan ini. Meskipun saat ini banyak pencairan yang terjadi, diharapkan dalam satu hingga tiga hari ke depan jumlah pencairan akan berkurang mengingat ini adalah proses susulan. Namun, KPM yang masih menunggu bantuan diminta untuk tetap bersabar dan terus memeriksa status kalian ya. Bagi penerima yang belum melihat pencairan di akun mereka, mungkin ada beberapa alasan. Salah satunya adalah status yang masih tertera sebagai SPM atau surat pemberitahuan mencairkan. Jika demikian penting untuk tetap memantau perkembangan dan menghubungi pendamping sosial untuk klarifikasi lebih lanjut. Penerima juga disarankan untuk mengecek aplikasi cek Bansos secara berkala agar bisa mendapatkan informasi terkini tentang status pencairan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cek KKS masing-masing bun, mana tau cair juga? Nah kalian bisa lihat ya ada saldonya Rp. 400.000 KKS BRI talang banjar. Selanjutnya, Alhamdulillah yang dialihkan dari PT POS ke KKS langsung ada saldo. Terlihat ya ada saldonya Rp. 600.000 KKS BSI daerah Aceh. Berikutnya Batu Raja sudah cair terlihat ya di kartu KKS Mandiri. Batu Raja Sumatera Selatan sudah cair Rp. 400.000. Akhir kata kami ucapkan, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Alhamdulillah KPM murni otomatis, jadi penerima PKH, nama penerima bisa dicek, hasil cek saldo KKS BRI, BSI dan Mandiri, dan ada informasi penting kedua. Surat undangan disebar, PT POS Indonesia, salurkan bansos beras 10 kg hari ini, di 15 wilayah serentak, ada informasi penting ketiga, update pencairan bantuan PKH dan BPNT, banyak kabar baik di bulan Oktober, termin 2 sudah cair. Teman-teman semua dimanapun berada, perlu diketahui pemerintah telah resmi menyelesaikan proses final closing, program keluarga harapan PKH untuk periode Oktober, hingga Desember 2024. Hal ini bisa terlihat pada aplikasi 6NG, di mana sejumlah penerima bantuan, pangan non-tunai BPNT yang sebelumnya, non-PKH kini beralih menjadi penerima PKH. Proses ini memungkinkan keluarga penerima, manfaat KPM untuk mencairkan bantuan, yang dijadwalkan setiap 3 bulan. Dengan demikian ada harapan bagi KPM untuk mendapatkan bantuan PKH semakin mendekati kenyataan. Nama-nama penerima bantuan kini bisa diakses secara online, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memantau status mereka. Kabar terbaru menunjukkan adanya penambahan, signifikan KPM yang terdaftar dalam data final closing. Data ini bersumber dari data terpadu. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng, notifikasinya. Terima kasih atas dukungan teman-teman sahabat YouTube semuanya yang selalu hadir di channel Guru Curcol ini. Insya Allah nanti jika ada rejeki kami akan bagikan, hadiah uang tunai, bagi yang selalu menonton video kami. Oke kita langsung saja ke poin pembahasannya. Terima kasih atas dukungan teman-teman.